Halo teman-teman, balik lagi di youtube channel Susan Vlog Jangan lupa sebelum menonton pastikan dulu untuk klik tombol like dan subscribe Terima kasih Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Susan Di video kali ini aku bakalan kasih lagi tutorial cara membuat baju terbaru untuk si Mio Nah seperti apa bajunya? Ya seperti ini teman-teman Nah jangan lupa sebelum nonton, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu youtube channel ini ya Terima kasih Nonton videonya sampai habis ya, biar kalian bisa lebih paham Nah teman-teman, langkah pertama itu kalian selek kostumnya dulu ya Oke disini kita pilih baju yang casual wear spiring 1 ini ya teman-teman Nah kalau dua kan yang seperti ini, disini aku pilih yang casual spiring 1 aja Nah kita ganti dulu warna bajunya, disini aku mau roknya itu warna biru Nah untuk material 1 nya kita ganti warna biru Oke, kayak biru dongker gini ya guys Terus untuk material 2 nya kita ganti warna putih aja guys Oke udah untuk rambut dan semuanya kayak gini aja Nah sekarang lanjut klik back Klik new game dan oke Nah kita tunggu loadingnya dulu ya Oke teman-teman jika sudah seperti ini, kalian klik aja langsung menu Nah disini kalian klik promenade Oke guys jadi disini itu kita mau ngecilin badannya si sakurasan Oke kita pakai jetpack aja Terus klik jump biar tinggi gitu Nah kita lanjut menuju ke kolam hijau ya guys Jadi badannya si sakurasan ini nanti mau dijadikan badannya si Mio Aida ya guys Nah oke Kita klik jetpack turun lagi Nah kalian masuk aja ke kolam hijau ini Nah sakurasannya kan udah kecil nih guys Yaudah sekarang klik aja menu Terus klik home little boy Nah udah nyampe kan di rumahnya si Yuta sama si Mio Nah itu dia nih si Mio nya Yaudah teman-teman kalau sudah begini kita klik menu lagi Klik little girl Nah langsung aja klik home little boy Nah Mio juga udah tepat berada di depan rumah guys Oke jika sudah seperti ini kalian klik menu lagi Klik props Nah kalian klik furniture Klik za button Satu kali aja ya teman-teman Oke tutup Nah disini kita suruh si Mio nya duduk Klik action ya Nah jika sudah seperti ini klik menu lagi Klik props Nah kalian klik za button nya Ini di bagian item Di adjust position nya kali 10 Kalian centangin Terus kalian naikin sedikit ke atas ya teman-teman Nah ini Nah di bagian scale Kalian klik aja minus Sebanyak-banyaknya Sampai Mio itu kelihatan kecil kayak gini ya teman-teman Nah tapi jangan terlalu kecil banget ya teman-teman Oke ini aku turunin sedikit Nanti kalau misalnya terlalu tinggi Sisa kurasan gak bisa Ngomong sama si Mio Oke jika sudah seperti ini Kalian naik atas Kalian tekan hit Di bagian adjust position all nya Kalian centangin Nah di bagian scale x5 nya Kalian checklist juga Atau kalian centang Oke lanjut kalian klik aja Tanda plus ini banyak kali ya teman-teman 10 atau 12 kali gitu Bisa lebih pokoknya Nah ini itu untuk Membesarkan kepalanya Si Mio Aida Seperti semula ya guys Jadi dia itu bisa dikecilin sama di gedein Nah disini Di bagian post mode nya Motion speed nya Kalian nolin aja ya Oke jika sudah Tutup aja teman-teman Nah sekarang kita lanjut ke Karakternya si girl Klik menu Klik girl Nah ini itu Di karakternya sakurasan ya teman-teman Oke jadi kita tuh gak usah terlalu jauh Sama si Mio ya teman-teman Biar letaknya itu bisa muncul Jika sudah seperti ini Kalian klik menu lagi Nah kalian klik cara edit Oke ini di bagian Cara edit kalian klik item Ini itu masih di bagian hit ya teman-teman Jadi di bagian scale nya Minus nya kalian klik aja Banyak kali Sampai kepalanya si sakurasan itu Udah hilang Atau benar-benar kecil ya teman-teman Nah kayak gini ya teman-teman Terus di bagian post mode nya Motion speed nya Kalian nolin juga ya teman-teman Ini Oke jika sudah 0 Kalian tutup aja Oke sekarang kalian klik talk Nah gak muncul Jadi ini kalian Apa Si Mio nya harus Ngajak ngobrol dulu ya teman-teman Kalian langsung come with me Nah dia mau kan Nah kalau begitu aku klik talk lagi Oke klik talk lagi ya teman-teman Terus cara edit Nah ini di post mode nya Aku reset log add Nah dia tuh gak ngeliatin lagi Oke jika sudah seperti ini Kalian klik talk lagi teman-teman Nah disini kalian harus cepat-cepat Klik carry up gitu ya Oke Nah ini itu aku berhasil Sampai dia itu muncul seperti ini ya teman-teman Nah lanjut aja kalian klik cara edit Kalian klik post mode Nah disini kalian kebawahin aja lagi Oke deh Jadi disini itu tinggal atur-atur aja nih Kepalanya si Mio Kalian naikin Terus mau ke samping Mau ke atas ke bawah Jadi kalian tinggal atur aja nih teman-teman Pokoknya posisinya itu Udah tepat banget Di kepalanya sakurasan ya teman-teman Oke ini agak ke belakang ini Terus aku naikin Aku majuin dulu ke depan Ke samping ini Nah ini aku naikin ya teman-teman Nah kokoknya di atur-atur aja nih Sampai kelihatan bener-bener Pas kepalanya ya teman-teman Oke Nah Coba lagi aku ke samping Oke Nah ini aku di bagian item ya teman-teman Kayaknya kepalanya itu agak gede gitu ya teman-teman Jadi di bagian skillnya Aku klik aja minusnya Nah Udah lah kayaknya kayak gini ya teman-teman Ini aku kecilin sedikit Biar ukuran kepalanya tuh pas sama badannya ya guys Nah pokoknya kalian atur-atur aja lah ya teman-teman Sesuai keinginan kalian Nah ini aku Pokoknya aku atur-atur Sampai dia itu udah bener-bener pas banget Nah Oke Jangan terlalu ke bawah juga ya teman-teman Nanti kelihatannya kayak gak ada leher gitu deh Lucu deh Karena si Mio ini kan wajahnya tambang Kalau gak ada leher itu gimana Coba Nah ini di bagian Oh iya ini masih di karakter si Mio ya teman-teman Nah Tuh kan gak bisa jalan teman-teman Yaudah aku tutup aja dulu Lanjut sekarang klik menu Klik girl Nah ini tuh di karakternya sakurasan Nah tuh kan gak bisa jalan kan Gak bisa gerak teman-teman Klik menu lagi Klik cara edit Nah di bagian post modinya Kalian reset motion speed Nah udah berubah kan Jadi satu gitu Oke udah bisa jalan Dan lari-lari nih Dianya guys Yaudah sekarang aku klik menu lagi Aku klik system setting Nah di bagian work mode nya Aku centangin Biar dia tuh Nah jalannya agak Lebih pelan gitu ya teman-teman Oke deh Udah jadi nih teman-teman Bajunya sih sakurasan Udah cantik banget ya teman-teman Terus kalau misalnya Kita mau ganti warnanya Juga bisa nih guys Jadi kalian itu harus ke karakternya Si sakurasan dulu Oke Nah disini Aku ganti aja nih Bajunya warna pink Rock nya warna hitam Tuh kan Bagus ya teman-teman Cantik sekali Oke Dia jalan-jalan Semionya guys Nah aku mau coba Warna yang lain lagi Nih teman-teman Rock nya warna coklat Bajunya warna putih Tuh kan Kayaknya cute banget Semionya guys Oke teman-teman Jadi kalian Kalau mau ganti Bajunya Warna bajunya Tinggal kalian ganti aja Sesuka Kalian Atau dengan warna Kesukaan Kalian ya guys Oke deh teman-teman Itu dia video tutorial Dari aku Cara membuat Baju baru Mio Nah Sampai ketemu di video selanjutnya ya Semoga video ini Bermanfaat Dan kalian suka Jika suka Jangan lupa untuk Klik tombol like Comment dan subscribe Bagi yang belum subscribe Aktifkan juga Lonceng notification nya Agar teman-teman Bisa melihat video-video Terbaru dari aku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan bye bye